Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia tidak terlepas dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pula terkena ngantuk Oleh karena itu kita sebagai manusia dalam berbuat bertindak dan melakukan apa saja Baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan Tetaplah dalam pengawasan Allah yang mahaluas pengawasannya Manusia hanya bisa memohon dan berdoa serta berusaha Agar kita selalu berada dalam bimbingan dan lindungannya Dan senantiasa dituntun dalam hal kebaikan menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi ilmu yang sedikit ini Dan mohon maaf sebelumnya tidak ada maksud untuk menggurui Namun marilah kita sama-sama untuk belajar Ayat yang disampaikan pada kesempatan kali ini Ayat yang cukup pendek dan mudah untuk dihafalkan Ayat ini isinya kurang lebih kita sebagai manusia Memohon penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan memohon tetap selamanya dalam pelukan lindungan yang tak terlepaskan Kasih sayang Allah atas kami dan maha kuasa atas segala sesuatu Bunyi ayatnya tersebut seperti di bawah ini Tanamkan selama tujuh malam berturut-turut Sebanyak 13 kali tanpa putus setelah sholat isa Setelah 13 kali dibaca Akhiri dengan ya Abdul Jabbar 8 kali Ketika mewiridkan awali dengan bertawasul mengirimkan al-fatihah Kepada para nabi, para rasul, malaikat, para awliya, para wali, para guru-guru kita Terutama Mama Haji Musa bin Samad Dan Mama Haji Amilin Abdul Jabbar bin Haji Syarbini Pada orang tua kita dan pada diri kita sendiri Tanamkan dalam hati dengan penuh keikhlasan dan berada pada kerendahan Kosongkan hati dan bersihkan hati kita dari sesuatu apapun Niatkan hanya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya Dan jangan dikaitkan dengan tujuan yang bersifat duniawi Serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT yang maha mengetahui Setiap ayat yang diwiridkan adalah sebagai sebuah petunjuk Dan perantara kita dalam mengagungkan asmanya Dan gali oleh diri sendiri ada apa di dalamnya Karena pengalaman spiritual setiap orang pastinya berbeda Yang paling penting dan utama adalah Ketika kita mengamalkan ayat-ayat dalam ajaran Abdul Jabbar ini Kita buktikan dan terapkan dalam perilaku kita sehari-hari Untuk mendapatkan perlindungan kasih sayang dari Allah SWT Maka sebaiknya kita berbuat baik kepada sesama Di mana perbuatan itu mengundang perlindungan dan kasih sayang Allah SWT Segala doa akan menjadi mujarab atau mustajab adalah dengan bersihnya hati Istiqomah dan menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan kepada Allah SWT Pada akhirnya sesuai dengan pesan dari guru dan semua sesepuh yang pastinya Akan tertuju pada ucapan, etikat, dan perbuatan yang baik Itu adalah kunci akan mustajabnya sebuah doa Semoga kita semua digolongkan ke dalam Golongan yang dicintai Allah Dan golongan orang-orang yang soleh Amin Jika banyak kesalahan dan kekurangan Mohon kiranya membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh